Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini Mistati akan menerangkan tentang akar pangkat 2 Pada minggu yang lalu, Mistati sudah menerangkan tentang pangkat 2 Nah, di sini antara pangkat 2 dan akar pangkat 2 ini adalah kebalikannya Kayak penjumlahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian Nah, ini akar pangkat 2 kebalikannya dengan akar pangkat 2 Nah, pada tanda seperti ini, bila di sini tidak ada angka, maka ini adalah akar pangkat 2 Nah, akar pangkat 2 bisa dicari dengan pangkat 2 Seperti akar pangkat 2, maaf, akar pangkat 2 dari 1 adalah 1 Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2 Akar pangkat 9 adalah 3 Akar pangkat 2 dari 16 adalah 4 Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5 dan seterusnya Nah, sekarang Mistati akan menerangkan bila dia adalah akar pangkat dengan angka yang besar Contohnya ini 324 Bagaimana ya caranya ya? Caranya kita hitung 2 angka dari belakang 1, 2 Kita beri garis di sini Oke, setelah itu caranya adalah Di sini Angka 4 Dari Dari pangkat 2 Yang hasilnya adalah 4 Adalah Pangkat 2 Atau Pangkat 2 dari 8 Jadi Yang ada di sini Yang belakangnya Pangkat 2 yang belakangnya menghasilkan 4 Di sini kalau enggak 2 8 2 Atau 8 Nah, sekarang 3 3 ini diperoleh dari Berapa sih pangkat 2 yang hasilnya mendekati 3 Yang hasilnya mendekati 3 adalah 1 dan 4 Tapi yang 4 tidak boleh Karena 4 lebih besar dari 3 Maka kita menggunakan yang 1 Nah, yang hasilnya 1 1 1 ini dihasilkan dari pangkat 2 apa? 1 ini dihasilkan dari pangkat 2 dari 1 Berarti di sini adalah 1 Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1 Maka kita menggunakan angka yang ada di sini 1 Berarti 324 akar pangkat 2 Jawabannya kalau tidak 12 Ya, 18 Nah, kita tidak boleh hanya sembarangan memilihnya Kita harus mengalikannya Coba Coba salah satu saja kita kalikan 12 x 12 2 x 2 adalah 4 2 x 1 adalah 2 Ini adalah puluhan Maka di sini 0 ya 1 x 2 adalah 2 1 x 1 adalah 1 Maka hasilnya adalah 4 4, 1 Kalau 12 x 12 Hasilnya adalah 144 Jadi, ini bukan Ini bukan hasil dari 12 x 12 Jadi, hasilnya pasti 18 Jadi, satu saja ya yang dibuktikan di sini Tidak usah dua-duanya Salah satu Kalau kamu mau 18 Memangnya kamu ingin 18 saja yang dibuktikan Boleh Tapi, begitu salah satu ini dibuktikan dan hasilnya tidak sama Kamu bisa memastikan bahwa hasilnya adalah 18 Jadi, 324 Akar pangkat 2 Hasilnya adalah 8 Maaf, 18 Karena 18 x 18 Hasilnya adalah 324 Oke Sekarang kita mau mencoba dengan contoh yang lainnya Oke Sekarang kita mau mencoba contoh yang lainnya Umpamanya Umpamanya Akar pangkat 2 Dari 2116 Di sini kita hitung dari belakang Karena Akar pangkat 2 Satu Dua Nah Sekarang kita cari Yang hasilnya belakang adalah 6 Yang hasilnya belakang adalah 6 Adalah 16 Atau 36 Jadi, di sini Kalau enggak 4 Ya 6 Kita belum tahu di sini Nah, sekarang Yang hasilnya 21 Hasilnya mendekati 21 Antara 16 Dan 25 Tapi 25 Tapi 25 enggak boleh Karena dia melebihi 21 Jadi, yang dipakai yang hasilnya 16 Pangkat 2 yang hasilnya 16 adalah 4 Karena 4 Pangkat 2 sama dengan 16 Maka, untuk 21 yang hasil pangkatnya mendekati 21 adalah 4 Nah, nanti di sini jawabannya Hasil dari akar pangkat 2 2116 Kalau enggak 44 Ya, 46 Perlu kita buktikan di sini Mau membuktikan yang mana? 46 dulu? Boleh Kita buktikan dengan 46 saja Kalau sudah kita buktikan dengan 46 Kita tidak perlu membuktikan yang 44 6 x 6 36 6 Ini dan 3 6 x 4 Adalah 24 24 tambah 3 Adalah 27 Oke Sekarang Yang kedua 4 4 nya 40 Beri 0 saja Biar enggak lupa 4 x 6 Adalah 24 Maaf yang tadi dipakai Nyimpan nya adalah 2 4 x 4 adalah 16 16 tambah 2 adalah 18 Nah, jawabannya adalah 6 1 1 2 Berarti jawabannya adalah 46 Nah, demikian anak-anak Cara kita mencari Akar pangkat 2 Dengan cara kita menggunakan bantuan Pangkat 2 Mudah-mudahan Dengan keterangan Misati Kali ini Kalian Dapat Mengerjakan Soal-soal Yang akan Misati Berikan Pada Worksheet Yang akan datang Selamat mengerjakan Worksheet Selamat menonton video Misati Bila belum Anda yang faham Bisa diulangi Terima kasih Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih